Intro Dalam pembangunan gedung RPS teknis bisnis sepeda motor di SMK Menengah Kejuruan Negeri atau SMK Negeri 3 Kota Lumbu Kelinggau diduga kuat menjadi ajang merauk keuntungan bagi okun kepada sekolah pasalnya pembangunan RPS teknis bisnis sepeda motor SMK Negeri 3 Lumbu Kelinggau itu disinyalir menggunakan kusen bekas untuk jendela bangunan tersebut Intro Hal itu diketahui dari beberapa sumber yang kami dapati bahwa di tahun 2022 SMK Negeri 3 Lumbu Kelinggau mendapatkan bantuan dan alokasi kegiatan atau dana DAP untuk pembangunan gedung RPS teknis bisnis sepeda motor dengan anggaran mencapai ratusan juta rupiah Walaupun dibangun dengan anggaran ratusan juta rupiah namun sangat disayangkan pada pembangunan tersebut juga kuat banyak melakukan kecurangan salah satunya dugaan kami yakni dengan memasang kusen jendela dengan menggunakan kayu bekas yang berkualitas masih diragukan disumber kami dapati ada yang mengatakan betul pak kami melihat langsung kegiatan pembangunan gedung tersebut dimana disaat mereka bangun gedung tersebut kami melihat ada pemasangan kusen jendela dan pintu dengan menggunakan kusen bekas yang tak tahu dapat dari mana jelasnya ia juga menambahkan diduga untuk mengelabui pihak pemeriksa para tukang tersebut mendempul kusen itu dengan bahan dempul agar rata kemudian baru dilakukan pengecatan dengan warna biru jadi sebelum kusen tersebut dilakukan pengecatan mereka mendempul dulu kusen bekas tersebut agar lubang yang ada menjadi rapi kemudian posisi kayu yang rusak rata kembali dan bisa dicat gasnya setelah kami mengetahui hal itu untuk mengetahui kebenaran tersebut tim kami langsung melakukan investigasi langsung ke lapangan alhasil dalam pantauan awak media bangunan gedung pun sudah mulai retak dan lantai bagian teras gedung itu pun tidak mulai berlupa dan pecah namun untuk memastikan kebenaran isu yang beredar bangunan rps teknis bisnis sepeda motor sekolah SMK Negeri Tiga Lubuk Linggau dibangun diduga dengan menggunakan kusen bekas tersebut tim kami langsung mencoba untuk mengkonfirmasinya langsung kepada kepala sekolah SMK Negeri Tiga Lubuk Linggau namun pada saat itu kepala sekolah SMK Negeri Tiga Lubuk Linggau tidak ada di tempat hingga berita ini ditayangkan kepala sekolah SMK Negeri Tiga Lubuk Linggau belum dapat kami ambil keterangan atas isu tersebut demikian yang dapat kami sampaikan 5 Agustus 2023 tim liputan DTQW Sunsel dari kota Lubuk Linggau memaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!